Terima kasih. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya di tanggal 1 November, gak terasa ya adik-adik ya bulan depan udah bulan Desember sudah mau Natal. Oke sebelum memulai kebaktian kita mau berda dulu ya adik-adik ya, tapi sebelumnya Kak Meri mau memperkenalkan dulu yang akan hari ini dipimpin oleh sama Bang Renhat, Kak Iska, Kak Pina, dan Kak Ratna. Nah untuk khutbahnya akan dipimpin oleh Kak Iska, dan pujian akan dipimpin oleh Kak Ratna. Oke sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat penyertaanmu kepada kami sampai hari ini. Tuhan Yesus sebentar kami memulai kebaktian online kami Bapak, akhirnya kau berkati kebaktian kami ini Tuhan dengan baik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam dengan tenang Tuhan sehingga dapat menikmati kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik lagu pujian akan dipimpin oleh Kak Ratna. Adik-adik kita akan puji nama Tuhan, judul lagu pertama adalah Aku Bahagia. Bang Renhat boleh mulai. Aku bahagia, 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 aku bahagia, bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 karena Tuhan Yesus angkat cengengku, Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, byur buang ke laut, byur buang ke laut. Adik-adik kita mau puji nama Tuhan lagu kedua, judulnya adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Bang Renhat mulai. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergan dengan tangan, bergan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom adik-adik, selamat hari minggu. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca Alkitab. Sebelumnya kakak kasih waktu untuk adik-adik untuk siapin Alkitabnya. Adik-adik yang kecil yang belum bisa baca, juga harus menyiapkan Alkitab ya. Oke, sudah siap Alkitabnya? Adik-adik sekarang duduk manis. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta di dalam kerjaan surga, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kamu berkati firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, agar firman yang disampaikan ini dapat menjadi firman yang tumbuh dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah engkau, hanya di dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekarang adik-adik buka kitab dari perjanjian lama. Masmur 119 ayat 1 sampai 8. Kaka ulang ya, Masmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita bacanya bareng-bareng ya, dan jangan cepat-cepat. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Oke, sampai ayat 8 saja. Jadi, hari ini Kak Priska akan menjelaskan tentang Nats ini dengan tema berbahagialah. Jangan bersedih, berbahagialah. Karena temanya berbahagialah, adik-adik juga waktu mendengarkan firman Tuhan harus berbahagia. Oke, Kak Priska punya slide nanti yang akan dijelaskan. Adik-adik dengerin, adik-adik tonton. Nanti juga ada aktivitasnya ya. Dan nanti akan Kak Priska tutup dengan doa. Oke adik-adik, selamat menikmati. Berbahagialah. Hari ini, kitab yang dibaca adalah dari Masmur 119, ayat 1-8. Seperti yang tadi sudah kita baca bareng-bareng. Bahagia. Siapa di sini saat ini merasa bahagia? Coba yang merasa bahagia. Boleh tempel tangannya ke pipi. Nah, kira-kira nih adik-adik, kalau Kakak tanya dari gambar yang ada, mana sih yang menunjukkan gambar muka orang yang sedang bahagia? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ya, betul. Yang D, tuh, mukanya senyum ya. Terpancar aura positif dari wajahnya dia. Nah, kali ini Kak Priska mau cerita tentang bahagia bersama Yesus. Adik-adik dengerin ya. Kenapa sih kita harus selalu berbahagia bersama Yesus? Nah, ada dua alasannya yang Kak Priska akan jelaskan di sini. Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetianya tetap turun-menurun. Nah, ini bukan kata Kak Priska. Tapi kata Masmur 100, ayat 5. Terus yang kedua, itu kata Yesus kepadanya. Yesus itu pernah bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ini juga bukan kata Kak Priska. Tapi sudah ada tertulis di Yohanes 14, ayat 6. Jadi, di sini kita belajar ya. Ada dua alasan kenapa kita harus selalu berbahagia bersama Tuhan Yesus. Terus, cara berbahagia bersama Tuhan gimana sih, Kak? Hmm, benar juga ya. Gimana sih caranya? Nah, di sini Kak Priska mau kasih tahu. Caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Karena hati merupakan kunci kebahagiaan seseorang. Jika hati kita bersih, maka hidup kita akan bahagia. Dan hati yang bersih hanya bisa diperoleh dengan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa sih, Kak? Nah, adik-adik pasti bingung ya. Kehendak Tuhan itu adalah melakukan perbuatan yang Tuhan suka. Jadi, kita melakukan perbuatan sehari-hari itu menurut apa yang Tuhan suka. Bukan yang kita suka. Apa aja sih perbuatan yang disukai sama Tuhan? Kali ini Kak Priska mau jelasin ada satu, dua, tiga, empat. Yang pertama, rajin mendengarkan firman Tuhan dengan suka cita. Bukan dengan bersungut-sungut atau terpaksa. Nah, dengan cara apa saja mendengarkan firman Tuhan? Bisa dengan cara baca Alkitab. Atau juga bisa memuji nama Tuhan lewat puji-pujian yang ada di lagu-lagu sekolah minggu. Kalau adik-adik masih sekolah minggu. Nah, yang kedua, melakukan hukum Tuhan dengan hati yang bahagia. Salah satu contohnya, memaafkan orang lain dan mengatakan maaf ketika berbuat salah. Jadi, adik-adik coba praktekin di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah, kalau misalnya sedang COVID gini, berarti mungkin sedang di rumah ya. Berarti bisa bersama kakak atau adik. Yang misalnya kakak atau adiknya ada yang ambil mainan atau ada yang usil, yang bikin adik-adik kesel. Coba adik-adik belajar untuk memaafkan adik atau kakaknya. Dan, kalau kita salah, kita harus berani mengatakan maaf. Yang ketiga, melakukan kebaikan terhadap sesama dengan hati yang gembira. Nah, kalau ini caranya adik-adik pasti sudah tahu. Betul, membantu teman. Tapi, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, yang keempat adalah rajin beribadah, rajin sekolah minggu. Termasuk sekolah minggu online. Untuk sekolah minggu online, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi. Dengan ada situasi seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa untuk tidak memuji Tuhan. Nah, dengan hadir, nonton YouTube online, adik-adik itu sudah termasuk rajin beribadah dan taat kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar melakukan perbuatan yang disukai Tuhan. Dengan bahagia, dengan sukacita. Mengapa dengan bahagia dan sukacita? Karena kita punya iman. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Penembus dosa kita. Yang memelihara hidup kita. Dan kita harus berbahagia menjadi anak Tuhan. Karena kita harus yakin hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu baik, adik-adik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Setia berarti Tuhan Yesus itu selalu ada di situasi apapun, di kapanpun, di manapun. Nah, waktunya aktivitas. Adik-adik, aktivitas yang akan Kak Priska jelasin berikut ini, tolong dikerjakan dan dikirim ke kakak orang masing-masing ya, lewat WhatsApp group. Aktivitas yang pertama, untuk orang satu, kakak bagi menjadi dua. Untuk batita, itu adalah tugasnya belajar membuka Alkitab. Mau kejadian, keluaran, atau perjanjian baru, itu bebas. Yang penting, mama, papa, tolong dibantu adik-adiknya untuk dikasih Alkitab, biar adik-adik batita ini terbiasa melihat, memegang Alkitab. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca atau menulis, terutama membaca, adik-adik, tolong dibaca firman Tuhan hari ini, Masmur 119 ayat 1-8, bersama mama, papa, atau opung, agar ada yang mendampingi waktu adik-adik membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk orang dua, tugasnya adalah tuliskan ayat Alkitab yang paling kamu suka. Tuliskan ayat Alkitab yang paling kamu suka. Itu untuk orang dua, oke? Untuk orang tiga, itu mirip, tapi bukan ayat Alkitab yang ditulis. Tuliskan judul cerita Alkitab yang paling kamu suka, dan kasih penjelasan. Kenapa sih kamu suka cerita ini? Apa yang kamu ingat dari inti cerita Alkitab tersebut? Tolong ditulis ya. Oke, itu saja untuk penjelasan firman Tuhan kali ini. Adik-adik harus selalu ingat kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu yang pelihara kalian. Jadi kalian harus berbahagia setiap saat dan taat kepada peraturan Tuhan. Tidak boleh bersungut-sungut. Oke adik-adik, selamat hari minggu. Nah, kembali lagi sama Kak Priska, tadi sudah dilihat slide-nya, sudah dilihat videonya. Oke, sudah siap? Mau melakukan kehendak-hendak Tuhan? Tadi ada berapa yang Kak Priska tulis? Ada empat. Adik-adik coba belajar, praktekin di kehidupan sehari-hari ya. Terus jangan lupa juga aktivitasnya, yang orang satu tadi apa? Orang satu yang belum bisa baca, belum bisa menulis, itu adik-adik harus belajar cara buka Alkitab. Bareng mama, papa. Nah, untuk yang sudah bisa membaca menulis, ini TK sampai SD kelas 1. Adik-adik baca firman mas, mau 119 ayat 1 sampai 8, bareng mama atau papa. Nah, untuk orang dua, adik-adik tuliskan ayat Alkitab yang paling kamu sukai. Ditulis aja di kertas, kertas apa aja, nanti di foto, dikirim ke grup orang masing-masing. Dan untuk orang ketiga, tuliskan judul cerita Alkitab, bukan ayat ya, judul cerita Alkitab yang paling kalian ingat, yang paling kalian suka dan dijelaskan kenapa. Contohnya, Nabi Nuh, dijelaskan kenapa nih suka sama Nabi Nuh, ditulis, di foto, dikirim ke kakak-kakaknya atau abangnya di grup orang masing-masing. Oke, sudah mengerti ya? Tolong dikerjakan. Nah, sekarang kita mau tutup dengan doa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini ya Bapak. Bapak ajarkan kami menjadi anak-anak yang mau taat dan menuruti segala peraturanmu dan melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah engkau hanya di dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari minggu dilanjutkan sama Kak Mary untuk lagu penutup dan doa penutup. Nah, adik-adik tadi kan udah dengerin kotbah dari Kak Iska tuh, ceritanya tentang apa? Kita harus apa? Bahagia ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, kita mau nyanyi lagu Kumau Cinta Yesus. Ayo Bang Renhat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapak. Ya Aba Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapak. Ya Aba Bapak. Ya Aba Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik kita mau berdoa, kita mau tutup kebaktian kita pada hari ini, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firmanmu Tuhan, kami sudah menyelesaikan kebaktian kami Bapak, ajar kami Tuhan untuk selalu berbahagia Tuhan dan bergantung dalam kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti interaksi online Bapak, kiranya kau berkati interaksi online kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa di interaksi online ya. Daaah, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.